Peristiwa Gerhana Matahari merupakan salah satu fenomena astronomi yang sangat dinantikan untuk dilihat. Pasalnya, jika berhasil menangkapnya dengan kamera profesional, kondisi tersebut tergambar dengan sangat unik, seperti melihat cincin api di langit gelap. Fenomenanya selalu sukses, bikin masyarakat penasaran dan heboh. Di tengah-tengah kehebohan untuk mengabadikan momen, ternyata masih ada juga beberapa orang yang mempercayai mitos terkait Gerhana Matahari. Untung saja, NASA sudah membatah lima mitos yang terlanjur berkembang di masyarakat. Apa saja itu? Yuk, kita simak lima mitos seputar Gerhana Matahari. Gerhana Matahari mengganggu kesehatan Mungkin bagi Anda yang belum tahu atau yang sudah tahu tetapi tidak terlalu ambil pusing, akan mengenitkan dahi setelah membaca mitos Gerhana Matahari yang pertama ini. Bagaimana bisa fenomena astronomi ini sampai bisa mempengaruhi kesehatan? NASA pun sudah memberikan pernyataan bahwa tidak ada hubungan antara Gerhana Matahari dengan kesehatan seseorang. Andai kata ada segelintir orang yang sakit, bertepatan dengan segarisnya bulan, matahari, dan bumi ini, maka itu hanya sebuah kebetulan saja. Coba bandingkan dengan jumlah orang yang baik-baik saja, tentu akan lebih banyak dengan orang yang sehat. Begitu pula dengan mitos yang menyatakan Gerhana Matahari dapat membawa kesialan. Fenomena yang terjadi antara 2 hingga 4 tahun sekali ini tidak ada hubungannya juga dengan hal tersebut. Malahan, bila kita terus memikirkannya, akan muncul sugesti-sugesti negatif yang seakan-akan membenarkan soal keburukan itu. NASA menuturkan, Gerhana Matahari adalah penegasan kembali adanya keteraturan jarum jam luhur ke alam semesta ini. Ini yang juga dikagumi oleh Sir Isaac Newton beratus-atus tahun yang lalu. Jadi tak perlu takut sakit ya kalau Gerhana Matahari Jinjin ini terjadi. Gerhana Matahari menyebabkan kebutaan NASA mengungkapkan selama Gerhana Matahari total, bulan menutupi matahari sepenuhnya. Sehingga hanya sinar corona yang nampak dan itu aman untuk dilihat. Pasalnya, saat Gerhana Matahari total berlangsung, cahaya matahari akan redup 1 juta kali. Tidak ada cahaya corona yang dapat melintasi 150 juta kilometer luang angkasa dan menembus atmosfer. Beda kondisinya apabila Anda melihat saat matahari sebelum Gerhana total berlangsung. Sinar matahari yang cemerlang akan menyebabkan kerusakan retina alias retinopati dan itu dibenarkan pula oleh Dr. Alvin Nur Salim, SPPD dari Klik Dokter. Retina merupakan tempat sarak mata. Jika bagian tersebut menerima cahaya ekstrim dalam jangka waktu yang lama, maka akan rusak. Gejalanya tidak langsung muncul, tetapi bisa 12 jam kemudian. Biasanya penderita mengalami sakit kepala, lalu penglihatannya akan terus menurun. Hati-hati kalau sudah seperti itu, itu bisa menyebabkan buta, kata Dr. Alvin. Meski NASA sudah mengatakan bahwa aman-aman saja melihat Gerhana matahari total, tetapi tidak ada salahnya ya untuk melindungi mata saat menatap fenomena tersebut, supaya lebih aman. Ada pun perlengkapan yang bisa dimanfaatkan, yaitu kacamata khusus sinar UV dan proyektor lubang jarum. Gerhana matahari bisa merancuni makanan Ada yang mengatakan bahwa gerhana matahari menciptakan radiasi yang mampu merusak makanan. Kemunculan mitos tersebut mungkin disebabkan oleh banyaknya bahan makanan yang rusak, khususnya makanan kemasan, apabila disimpan di tempat yang terlalu panas, ataupun di tempat yang langsung terpapar sinar matahari. Benar memang, namun kalau begitu, tak perlu menunggu sampai ada gerhana matahari kan? Gerhana matahari itu sendiri tidak menimbulkan efek apapun terhadap makanan Anda. Jadi, tetap simpanlah bahan makanan di tempat yang tersi dan kering. Gerhana matahari dapat mempengaruhi kehamilan Mitos bahwa menonton gerhana matahari dapat mempengaruhi kehamilan juga salah. NASA melaporkan, matahari memang memiliki fusi nuklir. Dan partikel-partikelnya yang disebut neutrino juga akan mencapai bumi. Menurut NASA, setiap detik, tubuh seseorang memang akan terpapar triliunan neutrino. Tak peduli itu saat gerhana maupun dalam keadaan yang normal-normal saja. Tubuh manusia sudah terancang untuk menerima hal tersebut, sehingga sama sekali tidak berbahaya bahkan bila Anda sedang hamil. Gerhana matahari dapat mempengaruhi kondisi mental Banyak orang percaya bahwa kejadian langka gerhana matahari memiliki efek psikologi pada manusia. Misalnya saja agitasi, mimpi buruk, ladakan kreativitas yang tiba-tiba, dan jauh lebih sensitif sehingga sulit berbicara menggunakan logika. Hingga kini belum ada penelitian akurat yang mengatakan bahwa memang ada hubungan antara gangguan psikologis dengan gerhana. Bisa saja itu hanya kebetulan atau sugesti, jadi tak perlu terlalu ambil pusing bila ada gerhana matahari demi mencegah adanya pikiran negatif yang bisa membenarkan kondisi Anda. Itu dia 5 mitos gerhana matahari yang berhubungan dengan kesehatan dan tidak perlu dipercaya. Nikmati saja momen langkah itu dan jalani hari seperti biasa. Bila Anda hanya menganggapnya sebagai pemanjangan astronomi, apalagi Anda juga sudah memakai pelindung mata dan tidak menatap terlalu lama, tidak ada yang harus dikhawatirkan. Terima kasih telah menonton!